Gratis umroh dan cashback uang menjadi modus sindikat mafia umroh untuk menjerat korbannya Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 3 orang yang diduga menelantarkan jemaah umrohnya di Arab Saudi Dari hasil pemeriksaan, 3 pelaku mengaku menjerat korbannya dengan menjanjikan 2 juta rupiah dan gratis umroh Untuk mendapatkan hadiah itu, korban harus mengajak 9 orang pergi umroh melalui travel para pelaku Pelaku diketahui memiliki 316 cabang yang tersebar di beberapa wilayah tetapi hanya 48 cabang yang memiliki izin Pelaku yang merupakan warga Tangerang, Banten mengaku memilih kabur ke Yogyakarta Polisi menyebut biaya hidup yang murah menjadikan Yogyakarta sebagai pilihan pelaku untuk kabur Polisi menyebut salah satu pelaku merupakan residivis kasus serupa Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih